Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mengaku pernah masuk Bursa Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Bahkan ia mengaku pernah diajak bicara oleh Presiden Jokowi soal pembangunan ibu kota baru itu. Pernyataan ini Ahok ungkapkan di acara Ahok Isbek yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis 8 Februari 2024. Ahok bahkan sudah memberi masukan pada Jokowi soal apa saja yang diperlukan untuk membangun IKN. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu lalu memberi masukan soal perlu adanya Undang-Undang IKN untuk lebih meyakinkan investor agar mau berinvestasi. Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala IKN. Waktu itu ya, kalau saya ditanya, belum Undang-Undang nih. Saya bilang, Pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada Undang-Undang IKN. Baru orang mau, percaya. Ahok juga menyarankan agar IKN sebaiknya didirikan di Kalimantan Tengah atau Kalteng. Hal tersebut agar sesuai dengan gagasan dari Presiden pertama RI Soekarno. Namun, Ahok mengaku juga sempat dimintai pendapat soal lokasi IKN di Kalimantan Timur atau Kaltim. Ahok lo menyarankan Ibu Kota Baru didirikan di balik papan, menggunakan lahan PT Pertani agar lebih mudah dalam pembebasan lahan. Kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara krisakti ini, bicara nawacita ini, harusnya IKN itu ada di Kalimantan. Sesuai Bung Karno. Kemudian tiba-tiba keluarga semua putusin Kaltim. Sebab Kaltim saya juga ada ngomong juga. Ngomong begini. Kenapa kalau mau ngotong di Kalimantan, ya gampang Pak. Gampang. Ibu Kota kan cuma bilangnya, disahkan di Kalimantan. Pakai aja balik papan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribu dan hitam. Dari stand back kita udah ambil-ambil, berantakan rumahnya, dua ribu. Lahannya berantakan semua. Itu aja kalau saya beli. Sebagai informasi, dalam perkembangannya, lokasi IKN dipilih di penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sementara Jokowi memilih Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN. Sementara Jokowi memilih Bambang Susantono